Oke teman-teman, ini perhitungan sebelum kita membuat komposit ya. Jadi pertama-tama kita menghitung dulu volume cetakan atau volume komposit ya. Jadi volume cetakan ini kita sesuaikan dengan bentuk dan ukuran spesimen uji yang akan kita buat. Kita kan disini kan pengujiannya uji impact ya. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran spesimen ASTM uji impact ya. Jadi kita menggunakan cetakan disini dengan panjang lebar tebalnya 130 x 110 x 7 mm. Kemudian kita dapat hasilnya 100.100 mm kubik. Kita jadikan ke cm kubik jadi 100,1 cm kubik ya. Kemudian kita disini menggunakan fraksi volume serat 35%. Berarti matriknya 65% ya teman-teman. Kita kemudian menghitung volume fiber atau serat ya. 35 x 100 x volume cetakan ya. Atau volume komposit ya. Tidak apa hasilnya 35,035 cm kubik. Nah untuk mengetahui masa dari volume ini kita kalikan dengan densitas ya. Jadi densitas ini kita bisa menghitung sendiri atau kita dapat dari jurnal ya teman-teman. Kalau dari jurnal ini rata-rata 1,2, 1,5 ya tergantung seratnya. Jadi kita bisa menghitung sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan 1,2 itu seratnya kebanyakan ya teman-teman. Jadi kita bisa menghitung sendiri. Cara menghitungnya nanti saya ada videonya. Contoh ini sudah kita hitung ya teman-teman ya. Ini jika... Eh yang mana? Oh yang ini yang bawa nih. Yang ini teman-teman ya. Ini sudah didapat nih 0,3. Nanti videonya sudah saya buat. Oke setelah kita mengetahui densitas serat ini. Kemudian kita kalikan ya dengan volume serat ini ya teman-teman. Didapat hasilnya masa seratnya 10,5 gram ya. Jadi ini nanti yang kita timbang, yang kita gunakan untuk membuat komposi dengan proses volume serat 35%. Kemudian kita untuk mengetahui kebutuhan matrik ya atau resin. Kita disini menghitung volume matrik terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya untuk volume cetakan ya. Ini volume cetakan dikurangi volume seratnya. Kemudian didapat volume matrik. Nah ini yang masuk ke cetakan ya volume ini ya teman-teman. Untuk mengetahui volume ini bisa teman-teman menggunakan gelas ukur ya. Langsung menggunakan gelas ukur. Atau kita kalikan saja ya untuk mempermudah kebutuhan matrik itu berapa gram gitu ya. Kita kalikan dengan densitas ini densitas matrik. Kita dapat dari jurnal ya. Jadi 65,05 cm kubik kali densitas matrik. Dapat hasilnya ini 78,078 gram. Atau kita bulatkan 78,1 gram ya. Ini matrik yang nanti masuk ke cetakan. Kemudian kita menghitung volume katalis ya. Karena ini katalisnya 1% ya teman-teman. Jadi seperti biasa ya kita hitung. Ini kan 1% ya. Dikali volume matrik ya. Jadi, oh ini resin ya teman-teman. Ini maksudnya itu resin ini. Ini matrik, ini katalis ya. Jadi matrik ini, volume ini tuh terdiri dari resin dan katalis ya teman-teman ya. Ini dapat hasilnya 0,65 cm kubik ya. Ini volume katalis. Kemudian kita kalikan dengan densitas katalis. Ini densitas katalis kita dapat dari jurnal juga sama ya. Dapat hasilnya 0,71 gram ya. 0,7 gram katalis ya. Oke, selanjutnya kita melakukan proses pembuatannya. Untuk perhitungan yang 40,45 cm ini sama ya. Tinggal diganti presentasi ini. Oke, teman-teman. Wis, ya malu bu, langsung. Gimana ini mas Erwin? Kita kasih web ya teman-teman. Ini cetakan untuk memudahkan nanti proses pelepasan komposit. Jadi setiap sudutnya kita diolisi wax. Perhentuan pembuatan komposit ada di sini. Oke, teman-teman. Ini tutup cetakan kita oleh si wax juga. Oke, cukupin. Oke, teman-teman. Ini kita mau membuat fraksi volume serat 35%. Ini serat yang sudah kita siapkan. Kemudian kita menuangkan matrik ya. Ini menggunakan resin 157 polester teman-teman ya. Jadi bagaimana untuk menentukan kebutuhan matrik? Sekarang ini serat kan kita sudah tentukan ya. Ini sudah 35% berarti berapa persen itu sisanya? 35, 35. 65% ya. 65%nya adalah matrik. Jadi volume yang mengisi sebagian nanti setelah serat itu matriknya. Jadi untuk matrik kita bisa menyesuaikan dengan cara volume cetakan ini dikali 2 ya teman-teman ya. Jadi ini 100 x 2 berarti 200 ya teman-teman. Ya dikasih toleransi kan kita supaya tidak terjadi kegagalan atau penyusutan. Nanti kan terjadi penyusutan. Jadi di antara 200, 170 lah. 170 mili. 170 mili ya? Iya, 170. Silahkan Mas Erwin tuangkan ya. Oke teman-teman kita tinggal menuangkan katalis ya. Ini khususnya untuk mempercepat proses pengerasan. Jadi semakin banyak katalis semakin cepat. Jadi karena kita mengejar waktu. Kita pakai 2 tutup botol aja Mas. 2 tutup botol lagi ya. Oke, 2 tutup botol. Penuh? Pluk langsung. 1, 2, 3, 3. Langsung diaduk Mas. 30 kali putaran lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke teman-teman jadi seperti ini ya. Proses pencampuran antara matrik dan katalis. Lagi lagi ini katalis untuk mempercepat proses pengeringan ya. Jadi untuk mempercepat proses pengeringan. Langsung untuk angkat saja ini beberapa sedikit saja dulu ya teman-teman. Setengahnya. Enggak setengahnya juga ya. Apa ya? Supaya. Seadanya. Untuk melapisi lapisan besarnya. Sudah sudah ada peori. Kemudian kita tinggal. Kalau karena ini syaratnya. Apa? Acah. Acah. Kalau kita bisa ngaca aja teman-teman. Asal ngacor aja. Samping masak ya. Bisa tersebut. Soalnya ini dua kali ini. Sudah dua. Sudah buka sebut katalis. Oke teman-teman jadi ini syarat kita susun secara acap. Seperti ini. Sudah kita harapkan. Soalnya. Ini fraksi volume 35%. Ih kewaliku weke. Aduh bahaya. Yang mana ya sudah di wax? Oh yang ini. Oh bener. Oke teman-teman jadi seperti ini ya. Posisinya kipas di sini apa? Pas di waxnya sama? Yang penting set kayak gitu loh. Jangan langsung pluk. Kayak gitu. Harusnya. Nah ikutin alur ini nih. Set gitu loh. Biar gak ada gelembung yang terjebak teman-teman ya. Ya teman-teman seperti ini ya. Bisa dilihat. Terus jangan diangkat lagi. Kalau udah di ini jangan ragu. Set. Tinggal di. Yes, yes. Udah gak tinggal di. Seperti itu teman-teman ya. Oke ini kita tunggu. Sekitar 2 jam. 3 jaman lah. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ini sudah kita coba cek tadi. Mas Erwin buka. Tadi udah saya buka. Kita coba buka ya. Keras ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Lengket apa enggak gitu. Oh orang ya orang lengket. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kita diketuk-ketuk dulu mas. Ini spesimen yang udah jadi teman-teman ya. Ini fraksi volume 35%. Ya. Ini panggilan. Orang pokok. Buwe. Gila. Gila. Oke teman-teman ini tinggal buka boleh mas. Bukanya saya juga gak tau ini mas Erwin. Coba. Tate. Misalkan nggak. Pakai tangan tinggal di kayak gini. Oke teman-teman ini sudah tinggal kita ambil ya. Oke. Hati-hati mas Erwin ya. Simpon di super sini saja. Gak apa-apa. Coba. Lihat yang bawah. Hasilnya. Oke. Cukup bagus teman-teman ya. Cukup. Simpon di sini mas. Kita buat lagi mas. Oke langsung. Langsung dikasih web atau dilap dulu? Di. Dilap dulu orang pokok. Oke teman-teman ini fraksi volume 45%. Mas Erwin ya. Udah tinggal ambil ya. Ya. Bisa diambil? Bisa diambil mas. Silahkan ya. Ini masih panas sekali ini bro. Oh masih anget nih teman-teman ya. Langsung kasih tempel ini. Wih. Bisa di ngeri. Rauno. Rauno. Nah. Oke setelah ini selesai. Teman-teman tinggal gambar ya. Berdasarkan bentuk pengujian ASTM uji bending. Baik itu. Eh. Uji bending. Impact. Uji impact teman-teman. Uji impact. Jadi kita metode izot. Eh. Iya ya. Sharpie. Oh kita metode sharpie teman-teman. Jadi sesuai dengan ASTM metode masing-masing ya. Bisa menggunakan izot dan sharpie. Oke seperti itu. Eh. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.